selamat menikmati anda sekeluarga dalam keadaan baik Allah cucurkan rahmat serta keberkahan dalam bentuk rezeki yang berlimpah ruah kepada anda sekeluarga disana amin amin ya robbal alamin kawan-kawan yang saya muliakan kali ini saya akan menjelaskan atau paling tidaknya menyampaikan tentang cara untuk mengasmak uang sebagai wadah atau azimat kerezekian caranya adalah bagi yang muslim silahkan berwuduk terlebih dahulu setelah itu setiap malam rabu jam 11 malam berarti hari selasa malam ya bukan hari rabu malam carilah uang koin yang sudah tidak berlaku lagi di pasaran atau tidak beredar lagi pada zaman sekarang kan banyak itu bisa anda cari disilip-silip lembari ataupun disilip-silip dompet dan tas biasanya selalu ada uang koin yang sudah tidak berlaku lagi nah ambil satu saja tidak perlu banyak-banyak setelah itu bacakan surat yasin satu kali tapi dengan cara membacanya seperti ini perhatikan betul-betul ya supaya anda tidak gagal paham yang pertama ayat 8 dan 9 surat yasin jangan dibaca berikutnya ayat 23 24 24 25 dibaca sebanyak 7 kali ulangan berikutnya lagi ayat 52 anda baca sebanyak 17 kali dan yang keempat ayat 72 anda juga baca sebanyak 5 kali dan yang terakhir ketika anda sampai pada ayat inna ma'amruhu iza'arada say'an ayya kulalahu kun faya kun anda ucapkan assalamualaikum kum 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 tiga kali setelah itu baru anda akhiri surat yasin tersebut pada ayat 83 nya hembuskan nafas anda satu kali kepada koin yang tengah anda asmai lalu koin tersebut anda masukkan ke dompet asal usul sanatnya seperti ini kawan-kawan pada zaman nabi sulaiman alaih salam sampai kepada zaman nabi muhammad sallallahu alaih wasallam belum ada uang kertas jadi satu-satunya uang yang berlaku dan beredar hanyalah uang koin dan jika ada orang-orang pada zaman nabi sulaiman alaih salam dan orang-orang pada zaman nabi muhammad sallallahu alaih wasallam yang hendak yang ingin mengasmai uang sebagai wadah atau azimat untuk mendapatkan kerezekian maka mereka hanya akan mengasmai uang koin sebab uang kertas belum ada pada saat itu dan jika ada orang pada zaman sekarang yang ingin yang hendak mengasmai uang sebagai wadah atau azimat kerezekian yang mengasmai uang kertas maka mereka tertolak atau terputus sanatnya dari orang-orang yang mengasmai uang sebagai wadah dan azimat kerezekian zaman nabi sulaiman alaih salam dan zaman nabi muhammad sallallahu alaih wasallam padahal sebaik-baiknya orang yang menguasai ilmu asma tentang uang adalah orang-orang yang hidup pada zaman nabi sulaiman alaih salam dan zaman rasulullah sallallahu alaih wasallam dan jika anda terputus sanatnya dari orang-orang terbaik yang mengasmai uang sebagai wadah dan azimat kerezekian yaitu orang-orang yang hidup pada zaman nabi sulaiman dan nabi muhammad sallallahu alaih wasallam maka dapat dipastikan 90% asma yang anda lakukan kepada uang kertas itu tidak akan berlaku begitulah sewajarnya mengasumai uang koin walau alam bisawab mudah-mudahan bermanfaat minta ampun maaf jika tersilap kata tersilat lidah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh